Hai, saya Coach Cynthia dari Action Co. South Jakarta. Kami membantu para pemusaha seperti Anda untuk meningkatkan profit dan mendapatkan lebih banyak waktu agar Anda bisa lebih menikmati hasil dari usaha Anda. Kali ini ayo kita membahas bagaimana cara meningkatkan jumlah orang yang membeli, bagaimana meningkatkan conversion rate Anda. Jadi ceritanya Anda sudah mendapat banyak leads dari marketing activity Anda, tapi kok hanya segelintir orang yang membeli, kok conversion rate Anda nggak naik-naik. Ayo kita bahas satu-satu, apa yang Anda harus perhatikan. Pada saat kami mengcoaching para pengusaha, kami membantu juga untuk membedah sales process. Jadi pernah waktu itu kami ada sebuah perusahaan yang dicoaching dari segi sales. Gimana sih sales process Anda? Ya gitu lah Coach, PDKT. Kita harus PDKT kalau mau jualan. PDKT itu maksudnya apa ya? Saya orang baru nih, ceritanya saya karyawan baru di perusahaan Anda. Apa ini PDKT? Ya itu nggak ngerti. Jadi akhirnya kita bantu bedah. Oh ternyata step pertama ini kan, step kedua ini kan. Kalau Anda sudah di bisnis ini cukup lama, kemungkinan besar Anda sudah sakin kompetennya untuk jualan, Anda tidak bisa bedah apa prosesnya di otak Anda. Bagi Anda semuanya otomatis. Karena Anda sudah jago banget. Atau Anda mungkin punya orang senior di sales. Ini sudah jago banget ya, sudah berpuluhan tahun di bisnis Anda. Mereka untuk orang-orang junior itu tidak bisa membedah sales prosesnya. Maka dari itu orang junior juga struggling untuk mengikuti pola-polanya lah. Meeting ini ngomongnya begini sukses, meeting ini ganti ngomongnya ini masih sukses. Jadi kayaknya nggak ada pola. Tapi padahal pada saat orang lain, orang mungkin kami melihat bisnis Anda dari luar, kalian bisa lihat sebetulnya ada prosesnya. Tapi Anda harus tahu dulu dan Anda harus membedah satu per satu. Jadi nomor satu adalah bedahlah sales proses Anda. Dan sistemasikan sales proses Anda. Jadi oke, tahap pertama. Misalnya ada 10 tahap. Ternyata pas Anda bedah PDKT itu ada 10 tahap. Oke, tahap pertama misalnya ngumpulin database. Kedua, telpon database itu. Ketiga, bagaimana caranya bikin appointment. Terus habis itu keempat mungkin database itu setelah dibikin appointment harus dikasih survei. Terserah lah di industri Anda beda-beda. Atau dikasih sampel, atau dikasih masuk ke showroom Anda. It depends. Nah itu terus sampai nego, sampai deal. Karena itu ada 10 langkahnya. Nah disitu kita harus perhatikan dan bagaimana di setiap langkah itu ada sistem. Ada skrip apa, ada proses apa yang harus diikuti. Ada video training apa yang mereka harus lihat dulu supaya mengerti prosesnya itu. Wah hard work juga. Ya iyalah namanya juga perusahaan kalau mau autopilot ya kerja dikit lah. Kerja banyak sekarang dan Anda bisa menikmati waktu lebih segang lagi nanti. Oke, nah itu pertama sales proses. Kedua, yang saya perhatikan saya juga orang sales ya. Saya orang sales dari tahun 97. Itu bisa dibilang job yang favorit saya dan saya berkembang banyak sebagai orang sales. Nah ternyata kalau kita bisa jualan, kita bisa banyak sukses di dalam bisnis. Karena the art of selling itu adalah the art of influencing. Itu adalah bagaimana kita bisa meyakini orang. Nah pada saat kita mau jualan, kalau saya perhatikan orang-orang sales itu, mereka kurang banyak, kurang mengerti lah. Tipe-tipe orang yang berbeda. Karena mereka kan satu tipe orang kan. Nah mereka otomatis pikir semua orang sama. Approach mereka standar. Nah disitulah kami sering men-training juga dari sisi mengenal empat tipe manusia dan bagaimana meyakini empat orang yang berbeda. Jadi ada orang yang perlu diyakini dengan building personal relationship. Ada orang yang perlu diyakini karena detail. Ada orang juga dia membutuhkan garansi. Ada orang juga yang harus diangkat-angkat atau dikasih tunjuk hasil untuk mendapatkan kepercayaannya dia. Jadi empat orang tipe beda itu Anda ketemui setiap hari di dunia sales. Tapi mungkin Anda nggak sadar orang itu beda dan ternyata selama ini Anda menggunakan approach yang sama. Nah itu cilakanya. Kenapa conversion rate Anda rendah? Karena untuk satu sisi mungkin orang yang mirip seperti Anda, dia akan good relationship dengan Anda dan dia akan sangat teriakini dengan apa yang Anda katakan. Tapi untuk orang yang sama sekali beda sama Anda, mungkin Anda tidak bisa masuk ke dunia dia dan tidak bisa meyakini dia. Nah disitulah kita punya masalah atau Anda punya masalah. Ya so itu adalah nomor satu. Mengerti kalau kita itu ilmu DISC ya, ilmu DISC untuk menggambarkan tipe-tipe orang berbeda dan bagaimana menjual ke mereka. Kedua dari sisi manusianya adalah komunikasi. Bahwa kita menggunakan kata-kata yang tepat atau tidak pada saat kita mau menjual. Apakah kita juga memainkan intonasi kita? Kadang-kadang ada orang secara natural dia nggak begitu pede, jadi intonasinya kayak bisik-bisik gitu. Nah biarpun dia menggunakan skrip yang luar biasa hebat dari Anda, tapi kalau intonasi suaranya nggak pede, itu udah kacau. Atau terlalu pede, terlalu gini pak, gini, 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 gini. Nah itu juga harus dimainkan. So intonasi kadang-kadang ada kalimat-kalimat justru contohnya. Kalau kita ngajarin orang closing, kadang-kadang orang kan grogi banget ya kalau udah mau closing. Kalau saya bilang santai aja. Closing itu you nggak bisa pakai intonasi naik. You nggak bisa bilang, oke pak jadi bagaimana? Atau excited ya intonasi juga kecepatan kan. Oh, orang akan merasa nggak nyaman, apalagi pada saat Anda mulai di sales proses pembicaraan Anda, intonasi Anda cukup lambat dan steady. Terus abis itu kalau udah mau sales, gara-gara detak jantung kita juga makin, wah gue mau jualan nih, ya kan? Terus abis itu kita, itu ada energi yang orang tahu gitu loh. Kita mau melakukan itu dan mereka mulai was-was, ya tunggu dulu nih, gue siap beli nggak ya? Nah, makanya pada saat kita mengomongin harga, kita ngomongin mau closing, kita mau ngomongin proses penjualan ya, sama prospek, kita harus tetap bisa menggunakan intonasi yang santai. Nah, itu secara psikologis. Jadi, closing itu hanya sebuah proses, eh tau-taunya closing. Bukan sesuatu cacacaceng, ada lagu Beethoven di belakang, wah kita mau closing. Ngeri banget, bok, ya kan closing sama Anda. So, closing itu santai aja, gitu ada intonasinya. Ketiga, body language. Senyum, Anda ditelepon pun, Anda pikir orang nggak bisa ngerasain body language Anda. Bisa, Anda senyum sambil ngomong sama nggak senyum sambil ngomong, itu bisa ketahuan. Jadi, body language Anda juga harus diperhatikan. Bagaimana caranya kita meyakini orang dengan menggunakan body language yang bagus, yang sesuai apa yang kita ngomongin. Atau menggunakan at least body language. Kadang-kadang kita perhatikan terlalu banyak kata-kata, kata-kata ini, 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 tapi body language kita nggak perhatikan. Dan itu sebetulnya yang membedakan juga. Kalau satu juga di body language adalah bagaimana kita menyamakan body language kita dengan partner bicara kita. Supaya mereka secara di alam bawah sadar dia, dia juga merasa ada relationship, ada rapor antara Anda sama dia. Nah, itu adalah teknik-teknik. Dan saya bisa seharian ngomongin sales, karena that's one of my favorite topics. Ini banyak nuances, banyak finer distinctions. Yang banyak sekarang orang sales, apalagi yang di Indonesia masih belum tahu. Ya, bahkan di luar negeri pun masih belum tahu. Karena pada saat saya coaching orang-orang yang dari luar negeri, dari Eropa, dari Amerika, mereka juga sebetulnya masih struggling dengan the finer distinctions. Seringkali orang masuk ke dunia sales itu kan bukan karena mereka lulusan sales. Kan di universitas nggak ada yang lulusan sales. D3 sales atau S1 sales, nggak ada. Jadi, everybody learns by doing. Nah, pada saat mereka learning by doing ini, kalau tidak ada orang yang fine tuning berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengertian psikologis manusia, ya, itu akan sulit sekali. Mereka akan trial error banyak. Dan uang Anda habis nungguin mereka trial error. The next point yang saya ingin Anda perhatikan, kalau Anda mau mempertajam orang sales Anda adalah, jangan hanya melakukan training. Tapi lakukan role play. Ya, role play sama training itu beda. Training itu konsep, ya. Maksud saya role play adalah, ya, ayo, mereka itu bagaimana cara jualnya. Anda dengerin, Anda jadi kliennya. Atau tukar, nanti Anda jadi penjualnya, mereka jadi kliennya. Role play itu saya find out bahwa, itu lebih efektif dari hanya sekedar teori, ya, atau baca. Dan yang terakhir, sales adalah numbers game. Semakin banyak leads Anda, semakin efektif marketing Anda, semakin orang sales Anda semestinya punya lebih banyak latihan menjual. Jadi, Anda juga harus perhatikan marketing engine Anda. Kalau Anda setiap minggu hanya meeting sama tiga orang, ya, orang sales Anda cuma punya tiga kali, latihan untuk mempraktekan apa yang mereka pelajari dan mempertajam skill mereka. Tapi, kalau misalnya Anda punya marketing engine bisa generating 10 meeting per minggu, mereka punya 10 kali dan pasti mereka lebih tajam lagi. Jadi, it's a numbers game, makanya juga ya udahlah kalau gagal-gagal, biasain aja lah orang sales itu mukanya tembok, ya kan mukanya tembok. Jadi, itu yang numbers game itu. Now, don't give up. Karena orang sales itu semakin banyak latihan akan semakin sukses. Tapi, kalau Anda bilang, waduh, susah nih, give up. Wah, udahlah. Biasanya kita perlu berapa banyak ya, berapa ratus untuk benar-benar menjadi orang sales yang luar biasa. Bahkan ada buku dari Malcolm Gladwell bilang, Anda perlu 30 ribu jam untuk latihan, skill itu, untuk menjadi bilang Anda tuh masternya, sifunya untuk menjadi skills itu. Jadi, don't worry, it's just a numbers game. Tapi, kalau Anda nggak punya numbers-nya di atas, Anda leads-nya kurang, jangan harap orang sales Anda gara-gara Anda training dan role play, mereka bisa hebat. Tetap aja mereka harus masuk ke lapangan. So, in as much as Anda mau bekerja untuk meng-improve conversion rate Anda, tapi silakan simak lead generation video saya juga, atau datang ke workshop saya untuk bagaimana untuk meningkatkan leads. Nah, karena itu adalah numbers game untuk orang sales. Saya rasa banyak sekali ya PR-nya dari video ini ya. Saya mau meninggalkan Anda untuk memikirkan, merefleksi, dan memikirkan apa improvement yang Anda bisa lakukan dalam bisnis Anda untuk meningkatkan kembali conversion rate Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Coach Cynthia dari Action Coach Saat Jakarta. Salam sukses! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.